Halo semuanya, Jumpa lagi dengan Miss Esti dalam video pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, Miss Esti akan membahas materi gaya pada Fisika kelas 8 semester 1. Mari kita simak video pembelajaran materi gaya berikut ya. Pada materi gaya, hal yang akan kita bahas ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian gaya. Yang kedua adalah sifat-sifat gaya. Kemudian, setelah sifat-sifat gaya, kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Dan, yang terakhir pembahasannya adalah resultan gaya. Kita perhatikan pembahasan satu persatu dari 4 materi berikut ya. Yang pertama adalah pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada benda, sehingga benda yang tadinya diam akan bergerak ataupun sebaliknya. Benda yang bergerak bisa diam. Gaya dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Gaya termasuk besaran vektor. Besaran vektor ini merupakan besaran yang mempunyai besar dan arah atau nilai dan arah. Dalam sistem internasional, satuan gaya adalah Newton. Selain Newton, satuan gaya yang lain adalah Dine atau KGF. Konversi untuk masing-masing satuannya adalah sebagai berikut. Satu Newton sama dengan seratus ribu Dine atau sama dengan seratus ribu atau sepuluh pangkat lima Dine. Sedangkan untuk satu KGF atau kilogram force sama dengan sembilan koma delapan Newton. Yang kedua, cara melukis gaya. Pada saat melukis gaya, hal yang perlu kita perhatikan adalah arah dan besarnya gaya. Gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berbeda tidak dapat dikatakan sebagai gaya yang sama. Gaya sebesar 10 Newton ke utara berbeda dengan gaya 10 Newton ke selatan. Gaya dapat digambarkan sebagai berikut. Ada anak panah, yaitu O ke F. O sebagai titik tangkap gaya, F sebagai titik arah ataupun simbol gaya, sedangkan O F adalah besar gaya. Apabila dikaitkan dengan arah mata angin, maka gaya yang bekerja ke arah timur dapat kita gambarkan dengan anak panah ke kanan. Sedangkan gaya yang bekerja ke arah, sedangkan gaya yang bekerja ke arah barah dapat digambarkan ke arah anak panah kiri, seperti terlihat pada gambar slide berikut. Perhatikan gambar pada arah mata angin, ada utara, ada selatan, ada barat, dan timur. Dengan cara yang sama, gaya yang bekerja ke arah utara dapat dilukiskan dengan anak panah ke arah atas. Dan, gaya yang bekerja ke arah selatan dapat dilukiskan dengan anak panah ke arah bawah, seperti terlihat pada gambar di atas. Berdasarkan arahnya, maka gaya A dan gaya B disebut saling berlawanan. Perhatikan arah panah gaya A ke kanan, sedangkan arah panah gaya B ke kiri. Sehingga, berdasarkan arahnya disebut sebagai gaya yang saling berlawanan. Begitu pula, kalian perhatikan arah panah gaya C dan D. Gaya C dia arah panahnya ke atas, sedangkan gaya D arah panahnya ke bawah. Maka, antara gaya C dan gaya D, mereka berlawanan arah. Arah gaya sangat berpengaruh terhadap resultan gaya dan sangat penting untuk diperhatikan karena kesalahan dalam menganalisis arah gaya dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan resultan gaya. Sudah paham ya, untuk melukis gaya bahwa dalam melukis gaya tadi sudah Miss Esti jelaskan yang harus diperhatikan adalah arah dan besar gaya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya adalah sifat-sifat gaya. Sifat gaya yang pertama adalah gaya mampu mengubah arah gerak benda. Sifat yang kedua adalah gaya mampu mengubah bentuk benda. Sedangkan sifat yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan ataupun memindahkan benda. Jadi, di sini ada tiga sifat gaya ya yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama mengubah arah gerak benda, kedua mengubah bentuk, dan yang ketiga adalah mengubah posisi. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Yang ketiga adalah jenis-jenis gaya. Pembagian gaya, yang pertama adalah gaya berdasarkan penyebabnya. Gaya berdasarkan penyebabnya, yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan secara langsung. Yang kedua, contoh dari gaya berdasarkan penyebabnya adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot tubuh makhluk hidup. Yang ketiga adalah gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang bersumber dari kinerja sebuah mesin. Yang keempat adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang berasal dari benda-benda yang bermuatan listrik. Yang kelima adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang berasal dari sebuah pegas. Berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Dan yang terakhir adalah gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Nah, selanjutnya adalah gaya berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya terdiri dari dua macam gaya. Yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Sekarang kita perhatikan masing-masing pengertian dari gaya sentuh dan tak sentuh ya. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang akan muncul apabila terjadi sentuhan dengan benda lain yang diberikan gaya. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang bisa timbul ataupun bisa dirasakan efeknya meskipun kedua benda tidak saling bersentuhan. Kita lihat contoh masing-masing gaya sentuh ataupun tidak sentuh ya. Contohnya apa ya kira-kira? Kita lihat. Ya, untuk contoh gaya sentuh. Yang pertama, contohnya adalah gaya pegas, gaya otot, dan gaya gesek. Berarti, untuk gaya pegas, gaya otot, gaya gesek itu bisa muncul ketika sudah terjadi sentuhan. Sedangkan, untuk contoh gaya tak sentuh, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi. Karena, pada gaya magnet dan gaya gravitasi bisa kita rasakan meskipun tidak ada sentuhan. Paham ya? Paham ya? Untuk gaya sentuh dan tidak sentuh? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah resultant gaya. Pada resultant gaya, ada lima pembahasan atau lima ketentuan. Apa saja ya? Kita lihat yang pertama adalah resultant gaya pada gaya segaris dan searah. Yang kedua adalah pada gaya berlawanan arah. Yang ketiga adalah resultant gaya pada gaya seimbang. Yang keempat adalah resultant gaya pada tiga buah gaya. Yang terakhir adalah resultant gaya pada tiga buah gaya yang tegak lurus. Nah, sekarang kita lanjut ke resultant gaya. Tadi pada resultant gaya ada lima ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah gaya yang segaris dan searah. Bagaimana ya ketika kita menghitung resultant gaya pada gaya yang segaris dan searah? Ingat, resultant itu merupakan penjumlahan dari gaya. Perhatikan di layar, di sini ada sebuah balok dengan dua gaya. Gaya yang pertama adalah F1. Sedangkan gaya yang kedua adalah F2. Nah, masing-masing gaya, baik gaya pertama dan kedua, dia segaris dalam satu garis dan arahnya pun sama, yaitu ke kanan. Oleh karena itu, pada gaya yang segaris dan searah dirumuskan dengan R sama dengan F1 ditambah F2. Contoh soalnya, bisa dilihat pada layar, ada dua buah gaya yaitu F1 dengan besarnya yaitu 50 N ke kanan dan F2 besarnya 80 N ke kanan juga. Nah, tentukan resultant gaya di atas. Maka, hasil resultant gaya adalah R sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 50 N ditambah 80 N. Sama dengan 130 N ke kanan, karena dua buah gaya tadi arahnya ke kanan. Nah, contoh soal kedua adalah soal cerita. Sebuah kotak didorong oleh dua orang ke arah barat, dengan gaya masing-masing 90 N dan 110 N. Tentukan resultant gaya-nya. Maka, dari soal tersebut, bisa kita ketahui F1 yaitu gaya pertama adalah 90 N. Sedangkan F2 yaitu gaya kedua sama dengan 110 N. Ditanyakan adalah resultant gaya, yaitu R besar. Maka, kita bisa menjawab dengan R sama dengan F1 ditambah F2. Sehingga, hasilnya adalah 90 ditambah 110 N. Hasilnya adalah 200 N. Nah, arahnya ke mana? Karena di soal, dua orang tersebut mendorong ke arah barat, maka arahnya adalah 200 N ke arah barat. Bagaimana? Apakah sudah paham untuk gaya yang segaris dan searah? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke resultant gaya yang kedua. Resultant gaya yang kedua adalah gaya berlawanan arah. Pada gaya berlawanan arah, disini terlihat di layar ada dua buah gaya, yaitu F1 dan F2. Tetapi, arahnya berlawanan, yang F2 ke arah kanan, sedangkan F1 ke arah kiri. Maka, dari dua buah gaya tersebut, resultantnya bisa kita hitung dengan R sama dengan F2 dikurangi F1. Karena F2 ke kanan, maka F2-nya positif, sedangkan F1 ke kiri, maka negatif. F1-nya negatif. Sehingga F2-F1. Paham ya? Nah, untuk lebih paham, kita lihat contoh soal di bawah. Ada balok yang dikenai gaya, yaitu F1 ke arah kiri sebesar 50 N, dan F2 ke arah kanan sebesar 80 N. Tentukan resultant gaya di atas. Maka, dari soal di atas, bisa kita hitung resultantnya, yaitu F2 dikurangi F1. Sama dengan 80 N dikurangi 50 N. Sehingga, hasilnya adalah 30 N. Arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena gaya ke kanan atau F2 lebih besar daripada gaya F1 atau gaya yang ke kiri. Sehingga, arahnya adalah ke kanan. Paham ya? Nah, sekarang kita simak untuk contoh soal cerita. Dua anak berebut mainan dengan gaya masing-masing F1 sama dengan 130 N ke kiri dan F2 170 N ke kanan. Tentukan resultant gaya dan ke mana arah gaya. Tentukan resultant gaya dan ke mana arah gayanya. Ditanyakan adalah resultant gaya, yaitu R besar. Maka, kita bisa menjawab dengan R sama dengan F2 min F1. Karena di situ ke kanan lebih besar. Jadi, kalau pada resultant gaya dan arah bisa dihitung dengan gaya ke kanan kurangi gaya ke kiri. Atau, boleh juga resultant gaya dan ke kanan lebih besar. Sehingga F2 sebagai F2 dikurangi F1. Sehingga, F2 dikurangi 130 N. Maka, hasil akhirnya atau resultant gaya adalah 40 N ke arah kanan. Kenapa kok ke arah kanan? Karena gaya ke kanan lebih besar daripada gaya ke kiri. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke resultant yang ketiga. Resultant pada gaya seimbang. Pada gaya seimbang di sini berlaku ketika dua buah gaya mempunyai besar yang sama dengan arah yang berlawanan. Maka, untuk resultantnya, dia akan menghasilkan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja. Oke? Sehingga dirumuskan F2 kurangi F1 sama dengan 0. Itu terjadi pada resultant gaya seimbang. Contoh soalnya, perhatikan F1 sebesar 50 N ke kiri dan F2 sebesar 50 N juga ke kanan. Maka, ketika kita disuruh menentukan resultant gaya di atas, R-nya sama dengan F2 kurangi F1. Sama dengan 50 N kurangi 50 N. Hasilnya adalah 0. Nah, perhatikan contoh soal cerita juga di samping. Dua anak beribut kursi dengan gaya masing-masing 100 N berlawanan arah. Tentukan resultant gaya kedua anak tersebut dan bagaimana keadaannya. Maka, dari soal tersebut, bisa kita ketahui besar F1 sama dengan F2, sama dengan 100 N. Ditanyakan adalah R besar atau resultant. Sehingga, kita bisa menghitung dengan R sama dengan F2 dikurangi F1. Sama dengan 100 dikurangi 100. Sama dengan 0. Karena disini berlaku pada gaya seimbang. Jadi, ketika gaya seimbang, benda ataupun kursi yang diperebutkan tadi, dia akan diam. Karena gaya seimbang. Paham ya? Sekarang, kita lanjut ke gaya keempat. Resultan gaya yang keempat. Resultan gaya yang keempat adalah resultant 3 gaya. Perhatikan di layar. Ada 3 buah gaya. F1, F2, dan F3. Perhatikan arah anak panahnya atau arah gayanya. F1 ke kiri, F2 ke kanan, dan F3 ke kanan juga. Maka, berdasarkan gambar tersebut, resultantnya bisa dirumuskan dengan F2 ditambah F3. Dikurangi F1. Contoh soalnya, perhatikan. Ada sebuah balok dikenai gaya. Yang pertama, 60 N ke kanan. 105 N ke kanan, dan 100 N ke kiri. Tentukan resultant gaya di atas. Maka, berdasarkan gambar di atas, resultant gayanya adalah 60 N ditambah 105 N. Kemudian, dikurangi 100, karena 100 Nnya ke kiri. Sehingga, hasil akhirnya adalah 165 dikurangi 100, adalah 65 N ke kanan. Karena, gaya ke kanan lebih besar daripada ke kiri. Paham ya? Yang kelima, adalah resultant gaya tegak lurus. Pada gaya tegak lurus adalah gaya yang membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, pada gaya pertama, di sini terlihat F1 ke atas, dan F2 ke kanan. Maka, dari dua buah gaya tersebut, dia antara F1 dan F2 membentuk sudut siku-siku. Sehingga, disebut dengan gaya tegak lurus. Pada gaya tegak lurus, dirumuskan dengan R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, contoh soalnya, di sini ada gaya yang pertama adalah 6 N ke atas atau ke utara, dan gaya kedua adalah 8 N ke kanan atau ke timur. Tentukan resultant gaya di atas. Nah, pada gaya di atas, yaitu gaya 6 N dan 8 N, dia membentuk tegak lurus atau 90 derajat. Maka, rumus yang kita gunakan adalah R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat adalah 6 kali 6, sama dengan 36. Dan ditambah 8 kuadrat, yaitu 64. Sehingga, hasilnya adalah akar dari 36 tambah 64 adalah 100. Sehingga, akar dari 100 adalah 10 N. Paham ya? Nah, berikutnya adalah soal cerita. Dua orang menarik balok dengan gaya masing-masing F1, 3 N ke utara, dan F2, 4 N ke timur. Tentukan resultant gaya. Nah, dari soal di atas, kita bisa menggambarkan atau mengilustrasikan dari dua buah gaya. F1 ke utara, artinya F1 ke atas. Kemudian, F2 ke timur, berarti ke kanan ya. F2 ke kanan. Nah, antara F1 dan F2 ini membentuk segitiga siku-siku atau tegak lurus. Maka, resultannya kita menggunakan rumus yang ini ya. Resultan pada gaya tegak lurus. Sehingga, jawabnya R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. F1 adalah 3 kuadrat, berarti F3 kuadrat ditambah F2 kuadrat adalah 4 kuadrat, sama dengan 9 tambah 16. Sama dengan akar dari 25. Sama dengan 5 N. Jadi, resultan gaya yang dihasilkan adalah 5 N ke arah timur laut. Bagaimana? Apakah sudah paham untuk gaya yang tegak lurus? Nah, tadi merupakan penjelasan Miss Esti mengenai resultan gaya ya. Nah, kalau seandainya ada yang belum dimengerti, belum paham, silahkan langsung tanyakan ke Miss Esti. Bisa melalui WA ataupun tanyakan langsung ya. Nah, semoga video pembelajaran gaya yang Miss buat ini bisa kalian gunakan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang ataupun ada yang salah, Miss Esti mohon maaf. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa.